Baik, pada umumnya ketika kita memasukkan file foto ke dalam AutoCAD itu harus disertai dengan file fotonya ditaruh dalam satu folder agar ketika kita buka file AutoCAD-nya akan muncul file fotonya juga seperti itu Nah, pada video kali ini saya akan memberikan salah satu cara agar walaupun foto yang kita masukkan ke dalam AutoCAD kita telah terhapus akan tetap muncul di file AutoCAD-nya tersebut Nah, caranya seperti ini Nah, ini sudah terbuka Kita terlebih dahulu buka fotonya yang akan kita masukkan Open Kemudian kita screenshot saja ya kita screenshot Kemudian kita buka Paint Aplikasi Find Kemudian kita paste dan kita crop batas foto yang akan kita masukkan seperti ini kemudian crop dan ctrl A kemudian ctrl C atau copy copy ya kemudian kita buka lagi file AutoCAD-nya kemudian kita ke home disini adalah paste kita pilih paste special kemudian pilih paint brush picture kemudian ok nah kita taruh disini nah ini cukup gampang ya teman-teman kita selesai kita akan seperti ini selanjutnya kita akan buktikan apakah fotonya memang masih ada atau tidak kita tutup file-nya dulu yes kemudian kita hapus fotonya kemudian kita buka lagi nah ini sudah terbuka fotonya masih ada dan meskipun file AutoCAD-nya kita kirim ke orang lain fotonya akan tetap muncul seperti ini ya terima kasih inilah cara memasukkan foto ke dalam AutoCAD tanpa harus disertai file aslinya baik semoga bermanfaat